Terima kasih telah menonton Maraknya aksi penculikan anak yang beredar di media sosial belakangan ini Membuat masyarakat kian resah Para pelaku penculikan Tega melakukan aksi nekat Untuk mendapatkan apa yang diinginkannya Dari mulai menganiaya, menyiksa hingga Tega membunuh Banyak terjadi Dari kasus-kasus penculikan yang terekam dan tersebar di media sosial Masyarakat menjadi semakin protektif Gampang curiga dan mudah tersulut isu dan kabar tak pasti Yang dilempar oleh orang tak bertanggung jawab Seperti aksi warga yang terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong, Papua Barat Sejumlah warga membakar hidup-hidup seorang wanita Yang dicurigai sebagai penculik Entah dari mana datangnya isu penculikan tersebut Namun masa yang ada di sekitar lokasi kejadian Langsung terhasut dan kemudian terjadi aksi pembakaran Aksi tersebut dilakukan hanya karena korban terpantau mondar-mandir Di dalam kawasan komplek Sejumlah warga berusaha memadamkan api yang membakar korban Namun akhirnya korban meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit Selebesolu Sorong, Papua Barat Pihak Polsek Sorong Timur dan Polresta Sorong sedang menyelidiki Asal-muasal bisa terjadi pembakaran Juga warga terprovokasi dengan berita penculikan anak yang beredar di media sosial Kalau informasi yang didapat itu dari masyarakat Memang melaporkan cuma lalu lalang Belum ada kerasan tindak dana apa yang dilakukan Cuma lalu lalang karena viralnya kasus yang kemarin-kemarin itu Makanya kecurigaan masyarakat seperti itu Aksi serupa juga terjadi di tempat lain Sejumlah warga di Cekarang Barat, Bekasi, Jawa Barat Ramai-ramai mengamankan seorang wanita Warga mencurigai wanita tersebut sebagai pelaku penculikan anak Warga terpaksa mengamankan wanita yang tidak diketahui identitasnya Kelantaran kerap mundar mandir di lingkungan pasar warung bongkok Saat ditanya warga maksud dan tujuan keberadaannya Wanita tersebut kerap menghindar Penangkapan dilakukan saat wanita tersebut mendekati anak-anak yang sedang bermain di lingkungan pasar Kebetulan disini yang udah ya mau warga ya mau gak mau kan diari mencurigainya Di pasar udah tiga hari mau dibawa lari Udah dibawa kapur ke kampung sebelah Akhirnya dibawa tuh semalam Sampai sini Peristiwa penangkapan wanita tak dikenal tersebut Kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cekarang Barat dan Polres Metro Bekasi Kejadian yang sama juga terjadi di Tangerang, Banten Seorang wanita yang diduga pelaku penculikan anak Diamankan warga Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten Warga curiga Pelaku yang membawa tas gendong dengan membawa borneka Hendak masuk ke rumah warga yang tak dikenalinya Warga juga menduga ada satu pelaku lainnya Yang membawa sepeda motor menunggu di jalan Wanita yang mengaku asal pandeglang Banten Membantah dirinya bukan pelaku penculikan Dan pria yang membawa motor diakunya sebagai tukang ojek Saksi mata warga sekitar mengatakan Saat itu kondisi rumah ramai di depan rumahnya Pelaku yang kabur langsung dikejar Namun pelaku yang membawa motor berhasil kabur Untuk menghindari tindakan masa yang provokatif Perempuan ini akhirnya diamankan Polres Metro Tangrangkota Krim Lovers Isu penculikan anak memang sedang meningkat Namun warga dihimbau untuk mencegah dan mengantisipasi isu tersebut Dengan meningkatkan pengawasan terhadap anak Mulailah mengajarkan kepada anak Untuk tidak menuruti ajakan orang asing Dengan iming-iming tertentu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.